Ketua pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Kota Waring Barat Nyonya Suci Andi Kirana mengunjungi serta memberikan semangat kepada anak-anak TK Kemala Bayangkari 19 Pangkalangbun yang sedang belajar dari rumah. Dalam kunjungannya, Ketua Yayasan Nyonya Suci Andi Kirana didampingi dengan Nyonya Ayuboni Arifianto, selaku wakil Ketua Yayasan serta Ketua Seksi Sosial Yayasan Kemala Bayangkari Nyonya Esa Renra. Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Kota Waring Barat juga memberikan pikisan, masker, dan hand sanitizer. Nyonya Suci Andi Kirana berharap kepada anak-anak TK Bayangkari untuk tetap semangat, belajar meskipun dalam masa pandemi COVID-19. Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Kota Waring Barat Nyonya Suci Andi Kirana mengatakan kunjungannya kali ini guna untuk memberikan semangat secara langsung kepada anak-anak TK Kemala Bayangkari. Kami memberi semangat kepada siswa, wali murid, mematuhi protokol kesehatan, membawa bingkisan, hand sanitizer, dan masker. Kami berharap siswa tetap semangat, budak-budu tetap semangat, juga menjalankan belajar dari rumah selama pandemi COVID-19. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih pagi ini sudah dapat kunjungan dari Ibu Kapolres, Kota Waring Barat, selaku ketua Yayasan Kemala Bayangkari. Jadi kita sebagai orang tua Kinara sangat menyukur sekali kegiatan di tengah kondisi kita yang sedang mengalami polemik atau COVID-19. Jadi di satu sisi Kinara sangat rindu dengan sekolah, cuma kita sebagai orang tua sangat mendukung, support program BDR atau Belajar Dari Rumah. Terima kasih Ibu.